Viral video pengunjung di Pantai Kukup berlarian menyelamatkan diri saat tombak besar tiba-tiba datang. Gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Selatan Gunung Kidul, Minggu 15.05.2022. Pada momen libur panjang pekan ini, wisatawan tampak memadati sejumlah wisata pantai di Gunung Kidul. Termasuk di Pantai Kukup dan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ratusan pengunjung memadati Pantai Kukup berlarian saat tombak besar tiba-tiba datang. Video yang dibagikan akun Instagram Medup Date di sini pada Minggu 15.05.2022 memperlihatkan kondisi Pantai Kukup, Gunung Kidul saat Long WKN. Terlihat ratusan wisatawan duduk-duduk santai di tepi pantai. Ada juga yang bermain air. Tiba-tiba, ombak besar datang. Akun Instagram Medup Date di sini juga menyebutkan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 5 meter. Wisatawan yang bermain air di bibir pantai tampak berlarian menyelamatkan diri. Dari jauh, pria yang merekam video tersebut berteriak supaya wisatawan minggir. Saat ini gelombang tinggi melanda perairan laut selatan Jawa. Sejak kunggah Minggu 15.05.2022, video tersebut telah ditonton ribuan kali tayangan dan disukai lebih dari 700 pengguna Instagram. Gelombang tinggi juga terlihat di sejumlah pantai di Gunung Kidul, termasuk Pantai Kukup dan Pantai Drini. Dalam video lain, akun Instagram Medup Date di sini juga memperlihatkan kondisi wisatawan di Pantai Drini. Menurut BMKG, gelombang tinggi diprediksi masih terjadi di Pantai Selatan Pekan ini. Tim Sar terus memantau dan mengimbau wisatawan yang berlibur ke pantai agar tidak bermain terlalu ke tengah. Pantai Selatan Pekan ini juga memperlihatkan kondisi yang terjadi di Pantai Selatan Pekan ini. Selatan Pekan ini juga memperlihatkan kondisi yang terjadi di Pantai Selatan Pekan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!